Oke, kembali lagi ke pembahasan kita tentang TOEFL course tentang pembahasan soal-soal TOEFL dan cara mencoba soal TOEFL dari buku TOEFL introductory course dan kali ini kita akan membahas bagian reading section dan di buku introductory course ada 6 section ada 6 skills terkait yang ini apa saja? so let's check it out the first one is, ini dia the first one adalah main idea questions jadi salah satu soal yang pasti akan muncul kalau kita sedang mengerjakan soal TOEFL adalah ada yang namanya main idea questions pertanyaan ini biasanya terkait dengan apa sih main idea atau apa topik dari sebuah paragraf dan biasanya kalau kita perhatikan soal ini selalu muncul di awal alasannya adalah karena dalam soal reading dalam soal TOEFL reading jawabannya misalnya ada 5 pertanyaan yang diambil dari satu buah teks maka jawabannya itu misalnya nomor 1 bagian atas ini nomor 2 itu akan lanjut ke bawahnya maksudnya adalah jawabannya itu akan selalu berurutan dari atas sampai bawah jadi misalnya kita dapat soal nomor 2 disini di tengah-tengah maka soal nomor 3 itu pasti dilanjutannya dia tidak akan mungkin kembali ke bagian atas ini that's it jadi untuk bagian soal reading it's quite simple lebih terbantu karena urutan jawabannya yang berurutan seperti ini jadi kalau misalnya kita sudah dapat soal nomor 1 maka nomor 2 nya area pencariannya sudah semakin sedikit karena dia pasti akan melanjutkan ke bagian bawahnya nah balik lagi the first question adalah main idea question dan dia selalu muncul di awal kenapa? karena posisinya untuk main idea namanya juga main idea dia biasanya akan selalu berada di awal kalimat ini jadi dari awal sampai titik itu adalah posisi main idea paling jauh dia adalah sampai titik yang kedua tapi sebagian besar dia akan berada di kalimat awal dari mulai sini sampai titik yang pertama dan itu adalah di kalimat awal itulah kemudian muncul main idea atau topic of the question nah jadi kalau nanti pertanyaannya adalah topic atau main idea maka cari jawabannya ada di bagian awal-awal kalimat ini terus ini contohnya adalah the basketball was invented basketball ditemukan berarti yang kita bicarakan adalah the origin of basketball aslinya basketball itu seperti apa atau dari mana that's it dan ini adanya di awal kalimat oke itu adalah skill 1 main idea kemudian untuk jenis pertanyaannya ada beberapa yang pertama adalah what is the topic bisa juga what is the subject what is the main idea what is the author's main point what is the author's primary concern atau which of the following would be the best title nah pertanyaan-pertanyaan seperti ini jawabannya ada di first part sorry ya jadi ini dia in the first line jadi di first sentence ada di first line atau pokoknya yang bagian-bagian awal disitulah jawaban yang bisa kita temukan untuk soal-soal yang seperti ini oke jadi di tab text biasanya pasti ada pertanyaan yang seperti ini oke that's the first one yang kedua ada jenis soal yang namanya stated detail question stated detail question itu maksudnya adalah ini contohnya menurut text yang di atas mana sih yang benar oke jadi menurut text yang di atas ini mana yang benar nah untuk ini soal yang seperti ini yang harus dilakukan adalah kita akan membaca pertanyaan dulu kemudian kita cari kata kunci keyword namanya ini ada old flutes kemudian disini ada ABCD maka yang harus kita lakukan adalah setelah kita ketemu kata kunci maka kita akan membaca kata kunci lagi di pilihan bawah sini jadi disini ada were made ada kata kunci disini ada holes ada lobang disini terbuat dari metal disini 200 tahun 2000 tahun yang lalu katanya lalu disininya adalah ada set of levers and pads ini kata kuncinya sekarang disini ada kita cari ini dia bilang jawabannya adalah holes nih ada with holes cutting them jadi kata kuncinya ini ada disini berarti itu jawabannya kita cek lagi misalnya mau dicari ini ada metal today's flute sedangkan yang disini dia bicarakan adalah oldest flute ini kata kuncinya berarti salah kemudian 200 ribu disininya adalah 20 ribu nah seperti itu jadi baca pilihan jawabannya cari kata kunci di tiap jawabannya ini cari di atas kalau gak ketemu berarti itu bukan jawabannya according to passage bla 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 jadi untuk yang seperti ini untuk jenis soal yang seperti ini baca pilihan jawabannya kemudian masing-masing cari kata kuncinya baru cocokkan di atas remember jangan baca keseluruhan pokoknya baca cepat sampai ketemu kata kuncinya saja kalau tidak ketemu berarti itu bukan jawabannya terus untuk pertanyaan yang ini dia punya beberapa jenis question jadi according to the passage she restated the passage indicates that which of the following is true nah jenis-jenis pertanyaan ini tadi sama meaningnya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi oke jadi intinya adalah ada keyword that's it kemudian untuk skill yang ketiga kalau yang tadi stated maka yang ini adalah unstated unstated maksudnya adalah dia tidak tersurat tapi tersirat tekniknya sama seperti yang tadi hanya bedanya kalau yang ini adalah kita akan mencari cari kata kunci dulu kemudian cari kata kunci kemudian baru kita cek sinonimnya atau restatementnya yang ada di dalam text ini oke sekarang disini contoh soalnya adalah unstated dia bilang not mentioned oke disini ada kata chain disini ada chain ada coral and limestone kemudian ada juga kemudian shape and arc ini form of an arc form itu adalah shape nya jadi yang tiga ini dia munculkan right kemudian pertanyaannya adalah not mentioned makanya kemudian dia mengatakan ada unstated details mana sih yang tidak ada di dalam text nah caranya adalah sama seperti yang sebelumnya baca optionnya setelah kita membaca optionnya cari yang di atas kebalikan dari yang tadi yang tadi kalau ada di dalam text berarti itu jawabannya nah yang ini yang tidak ada di dalam text itulah yang jadi jawaban jadi skill 2 dan 3 itu adalah dua jenis soal yang mirip caranya tapi pilihannya adalah pilihan yang bertentangan oke kemudian di skill ini ada beberapa pertanyaan jadi ada which of the following is not stated not mentioned not discussed kemudian ada kata accept ada kata kecuali berarti yang tidak disebutkan kan ya cirinya tetap sama kita akan mencari keyword in the question kemudian ada yang namanya skill 4 implied detail question oke nah kalau yang ini ini yang lebih tersirat kalau dibandingkan yang sebelumnya tadi jadi implied detail question itu adalah dia tidak tertulis langsung tapi kita harus memahami pilihan jawabannya caranya masih sama yang harus kita cari adalah baca soalnya kemudian cari kata kunci disini ada kata the passage if a tree has 100 white bands and 100 narrow bands jadi kata kuncinya adalah 100 white bands dan narrow bands jadi kata kuncinya ada 100 lalu ada white bands dan narrow bands lalu disini kita cari nah sekarang kalau kita perhatikan disini dia mengatakan each di bagian sini ada kata ada white bands lalu ada narrow bands berarti jawabannya ada di sekeliling-sekeliling yang ada kata kuncinya itu tadi nah sekarang kita cek disini dia bilang each year setiap tahun a tree produces ring jadi pohon itu memproduksikan lingkaran yang terdiri dari one white band one light color white band jadi satu tahun itu satu white band satu tahun satu narrow band jadi kalau 100 tinggal dikalikan saja berarti ada 100 white band dan 100 narrow bands jadi untuk sampai mencapai 100 ini berarti kalau setahun satu berarti kita harus mencapai 100 tahun right nah 100 tahun itu tergambar di jawaban yang a century old jadi untuk yang seperti ini kita cari kata kunci kemudian kita temukan kata kuncinya baca di sekeliling kata kunci tekniknya itu disebut sebagai scanning jadi baca di sekeliling kata kunci you will find the answer walaupun tidak tertulis jelas tapi dia punya meaning yang sama itu yang namanya implied oke yang selanjutnya ini adalah jenis soalnya ada kata it is implied it can be inverted it is most likely atau what probably happened nah kata-kata ini adalah ciri-ciri yang merupakan pertanyaan dengan meaning yang sama mencari implied detail question that's it jadi untuk yang ini cari kata kunci dan baca di sekeliling kata kunci oke the next one adalah terkait dengan kosa kata ini biasanya terkait dengan kata ini sinonimnya apa kata ini antonimnya apa right nah disini ada kata is filateli the word filateli in line one could be replaced by nah ini adalah contoh yang dia mencari sinonim filateli nah pertanyaannya adalah kata-kata ini masuk ke dalam kategori yang memang jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari but don't worry karena ternyata di soal reading comprehension memang ada disisipkan soal-soal dengan kata-kata yang sulit tapi di sekeliling kata-kata itu dia sudah memberikan clue clue yang sebenarnya merujuk kepada arti dari kata ini contohnya adalah professor richman's hobby is filateli hobinya professor richman adalah filateli apa itu filateli dia lanjutkan dengan kalimat yang selanjutnya the professor has been quite interested in collecting stamps nah dia sudah memberikan kata kunci disini jadi filateli itu ada hubungannya dengan collecting stamps dengan mengumpulkan perangkuk jadi kita tinggal cari saja di bawah sini that's it jadi sebenarnya kalau vocabulary jadi seperti ini vocabulary yang seperti ini maka sebenarnya kata kuncinya itu muncul entah sebelum kata-kata ini tapi lebih seringnya adalah setelah kata-kata tersebut setelah kata-kata itu ada clue-nya yang menunjukkan apa sih makna dari kata yang dipertanyakan that's it contohnya what is the meaning could be replaced by lalu ada what close in meaning could be best replaced by ini adalah kata-katanya jadi untuk gini soal yang seperti ini adalah temukan katanya tadi kemudian baca kalimat sebelum atau sesudahnya tapi utamakan kalimat yang sesudahnya dulu karena biasanya clue-nya itu datang setelahnya that's it itu untuk terkait dengan vocabulary questions yang terakhir adalah ada yang namanya where question ini maksudnya adalah ada pertanyaan misalnya seperti ini di baris keberapa di baris keberapa ada yang seperti ini jadi baris yang untuk yang pertanyaan seperti ini untuk pertanyaan seperti ini masuk ke dalam kategori soal yang mudah alasannya adalah ketika we are in the passage ketika dia mempertanyakan seperti ini maka yang harus kita cek pertama kali adalah line 1-2 kita cari keyword-nya dulu define the word capital definisi dari word capital jadi kata kuncinya adalah definisi dari kata capital nah sekarang kita langsung cek di 1-2 di 1-2 ada gak definition-nya kalau tidak ada berarti itu bukan jawabannya jadi yang harus kita lakukan adalah cocokkan satu persatu berdasarkan pilihan jawaban ini jadi ketika dapat kata kunci maka langsung ke teks kemudian cari dimana penjelasan kata tersebut berada kenapa gampang? karena pilihan jawabannya sudah dibatasi dan kita akan ketemu berdasarkan option yang memang sudah ada di sini oke that's it ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang lain where in the passage click on the sentence ini kalau misalnya dia komputer tapi pertanyaan yang biasa adalah where in the passage bla 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 jadi selalu untuk reading semuanya adalah keyword keywordnya kemudian baca pilihan lainnya kita coba satu-satu dan pilihannya akan lebih jelas daripada soal-soal yang sebelumnya jadi kalau ketemu jenis soal yang seperti ini manfaatkan it can help you to boost your score nah itu adalah 6 skill dari buku introductory course TOEFL terkait dengan reading comprehension oke sisanya silahkan coba jauh soal-soalnya and good luck selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati